Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua dimanapun ada berada Berjumpa lagi dengan saya Pramono Putra Dan hari ini saya melihat Ladang saya yang Lagi proses Mau tanam Dan ini sebelahnya Punya kawan udah ditanam Dan ini Punya saya yang belum ya Masih mau proses Ini saya akan Mencoba Dari hitungan awal ya Mulai proses Ini nyampe tanam nyampe panen Nanti bagaimana ya Oke saksikan terus video saya Jangan di skip Supaya tidak gagal paham Dan Ikuti terus cara prosesnya Seperti apa ya Dan Ini Mau melakukan Penyemprotan bonggol Pertama kalinya ya Nah ini Punggol seperti ini Harus Kita Semprot Semprot Ya Supaya tidak Tumbuh nantinya Ini Tidak dibuang Misalnya Nanti ini Setelah Disingkal Atau Bajak itu Nanti itu Ketimbun-timbun pun Tidak tumbuh lagi Nah ini Ini Lahan ini Luasnya Satu Heitar Seperempat Lebih Seperlapan ya Jadi Satu Heitar Setengahnya Kurang Dikit Oke Kita Lihat Kita Nyampe Bonggolnya Supaya Tidak tumbuh Ini Ini Lahan saya Sehetar Seperempat Seperlapan Saya kasih Sekam Empat ratus Sak Ini Itu Dua Mobil Ini Ini Proses Penanaman Seperti Ini Kita Kita Maka Empat ratus Sak Oke Oke Kita Ajarkan Dulu Skam Supaya Enak Naburnya Nanti Seperti Itu Kita Ajarkan Alatnya Pake Akro Jadi Meringankan Tenaga Kita Pake Akro Kita Bawa Tiga Tiga Ya Tapi Kalau Yang Lebih Ringan Bawa Dua Seperti Ini Kita Sini Ya Oke Kita Ecerkan Seperti Itu Oke Argo Ini Alatnya Oke Sekam Sudah Kita Ecerkan Itu Mau Kita Taburkan Ya Jadi Kalau Nanam Ubi Harus Kuat Sekam Untuk Supaya Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Oke Kita Lihat Ya Proses Penaburannya Bawa Asil He Kesan seperti ini ya kotoran hewan cernak ayam campur teman-teman inilah kegiatannya untuk persiapan tanam upi kayu atau singkong ya dan ikuti kelanjutannya ini akan saya videokan semua tentang penanamannya jarak tanamnya dan nanti perawatan rumputnya dan nyampe panen bagaimana hasilnya dan seberapa si modalnya akan kita nyampe panen ini nanti ya oke sekian dulu video saya dan nantikan untuk kelanjutannya dan saya akhiri wabillahi taufiq walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati